Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya Dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit Semoga lekas diberi kesembuhan Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman semua Melihat spot wisata terbaru Yang ada di Boyolali Yakni jembatan Kayu Cengkle Jembatan yang instagramable ini Berada di area pinggir Waduk Cengkle Tepatnya di dekat kawasan pemancingan Yang berlokasi di Dukuh Jayan Desa Sambi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Rute yang paling mudah Untuk bisa tiba di lokasi Yakni pengunjung bisa mencari alamat Dengan nama pemancingan Pak Dikin Yang ada di Google Maps Letak jembatan kayu ini Tepat berada di sebelah pemancingan Nantinya Pengunjung hanya tinggal berjalan kaki Beberapa langkah saja Untuk bisa tiba di badan jembatan kayu ini Untuk link alamatnya Juga akan saya cantumkan Pada deskripsi video ini Silahkan disimak ya teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk lokasi parkirannya Ada disini ya Tepatnya di pemancingan Pak Dikin Untuk saat ini Hanya cukup membayar biaya parkir saja Sebesar Rp3.000 Dari lokasi parkiran Sekarang kita menuju ke Bagian jembatannya ya Karena ini masih sangat pagi sekali Jadi Kondisi di sekitar Masih sangat sepi Kita akan melewati jembatan yang Cukup sempit Terbuat dari bambu Oke Ini ya kondisinya Terlihat juga ada pengunjung yang Datang ke lokasi ini Kondisi dari jembatan kayu ini Sudah sepenuhnya selesai Dan seluruh bagian kayu jembatan Juga telah tersambung Meski belum diresmikan Namun jembatan ini sekarang sudah rame Dipunjungi wisatawan Khususnya sore hari pada saat weekend Oke teman-teman Seperti inilah kondisi terkini Jembatan kayu Waduk Cengkli Terlihat pada bagian titik awal masuk ini Masih ditutup oleh kayu Hal tersebut agar jembatan ini Tidak dilintasi oleh Kendaraan bermotor Sedangkan untuk pengunjung yang ingin masuk ke bagian jembatan ini Silahkan agak sedikit melompat ya teman-teman Wehehe Dari jembatan tersebut Kemudian bisa lewat sini ya Kita harus melompat Pembatas ini Karena jembatannya sudah jadi Maka menurut para warga sekitar Pengunjung boleh memasuki kawasan ini Dengan cara melompat Melihat jembatan kayu seperti ini Mengingatkan saya dengan jembatan kayu yang ada di Kebun Teh Tambi Maupun jembatan kayu yang ada di Kawah Sikidang Kabupaten Wonosobo ya teman-teman Nah jadi bagi warga Boyolali dan sekitarnya Untuk menikmati keindahan dari jembatan kayu Tidak perlu jauh-jauh ke Kabupaten Wonosobo Cukup ke Waduk Cengkli ini saja ya Dan pemandangannya pun tidak kalah menarik Serta jembatan ini menurut saya lebih Bagus Pada bagian dinding-dindingnya Terlihat lebih Mantap yang ini ya Dari motif bagian pinggir-pinggirnya Maupun dari Segi kekuatan kayu Menurut saya ini lebih kokoh Selain itu Teman-teman juga bisa mancing ya Silahkan bawa pancingan sendiri Dari rumah Dan untuk membeli umpannya Bisa beli di Sekitar Waduk Cengkli ini Di sekitaran sini banyak sekali Rumah dari warga-warga yang menjual umpan Seperti lumut dan semacamnya Cukup membawa pancingan saja dari rumah Dan membawa bekal juga boleh Sambil menikmati suasana Sambil mancing Sambil menyantap hidangan makanan Oke Mantap ya Paket komplit Nah ini ada perahu warga Sini juga ada GT GT ini biasanya buat Mancing sampai ke tengah sana ya teman-teman Jadi warga sekitar biasanya Menangkap ikan Menggunakan GT Maupun perahu Di balik keindahan Jembatan kayu Yang ada di Waduk Cengkli ini Namun sayang sekali Masih terlihat Banyak sampah yang berserakan Sehingga Mengganggu pemandangan Yang ada di sekitar sini Semoga saat dibuka secara resmi nanti Sampah-sampah ini Segera dibersihkan Sehingga membuat Suasana menjadi nyaman Untuk dikunjungi Kabarnya Jembatan baru ini Akan dibuka secara resmi Setelah lebaran tahun 2023 ini ya Dan nantinya bisa digunakan Sebagai jogging track Atau jalur untuk jogging Yang membentang dari sisi utara Hingga sisi selata Tentunya Ini akan menjadi spot wisata favorit Karena dari jembatan ini Para wisatawan bisa secara langsung Menyaksikan indahnya pemandangan Dari matahari terbit Ataupun saat matahari terbenam Atau sunset Wih Mantap Seperti inilah Kondisi Dari jembatan kayu Yang ada di waduk cengklik ini Saat ini Pembangunannya Sudah selesai Namun Belum dibuka secara resmi Berhubung jembatan ini Berada di kawasan waduk cengklik Tentunya pengunjung juga bisa sekaligus Mancing ikan disini ya Cukup bermodal Membawa alat pancing dari rumah Dan untuk umpannya Bisa beli disini Serta apabila mendapatkan ikan Tidak akan dipungut biaya tambahan Alias mancing sepuasnya Tanpa harus ditimbang kiluan gitu ya Karena ini merupakan Kawasan waduk untuk umum Asli seru Ada pun jenis ikan Yang terdapat di kawasan waduk cengklik ini Yakni ikan emas Ikan mujair Ikan nila Dan masih banyak jenis ikan lainnya nih teman-teman Komplit Terlihat semakin banyak Dari warga yang melakukan Aktivitas memancing Di sekitar Jembatan kayu waduk cengklik ini ya Ada juga yang Sedang mempersiapkan perahu Jembatan kayu Bagian selatan ini Spacenya terlihat lebih luas ya Baik Untuk Areal mancing Yang berada di sisi kanan Dan sisi kiri ini Maupun juga Bagian jembatan yang Ada titik utama Spot foto Jadi di depan ini merupakan Titik utama untuk Spot foto Para pengunjung Dari titik utama ini Bisa melihat langsung Matahari terbit Atau matahari terbenam ya Dicocok sekali Untuk dikunjungi Baik pagi hari Maupun sore hari Apabila Kondisi cuaca cerah Maka tepat Di bagian Sisi barat Dari jembatan ini Terlihat Pemandangan dari Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Sedangkan pada bagian Sisi timur Saat cuaca cerah Maka akan terlihat Pemandangan dari Gunung Lawu Jadi Sangat komplit ya Teman-teman Pemandangannya Oke teman-teman Sekarang kita akan Terus Menyusuri Jembatan kayu Yang ada di Waduk Cengplek ini Oke Ini dia Spot selfie Yang sangat cantik Sekali ya Pemandangannya Sangat cocok Untuk menikmati Suasana Matahari Terbit Maupun Suasana Matahari Terbenam Cukup luas ya Teman-teman Di kawasan ini Oke Kita akan lanjut Terus Sampai Ke ujung sana Ya Inilah Ujung dari Jembatan kayu Waduk Cengplek Yang berada Di sisi selatan Terlihat Masih ditutup oleh Pagar pembatas ya Teman-teman Jadi Tadi saya jalan Dari Arah utara sana Kemudian Melalui jalur ini Hingga Tiba di Bagian ujung ini Dan ini Nanti akan Dibuka Ketika Sudah Diresmikan Dari ujung sana Nanti Sampai ke Sana Masih bisa berlanjut ya Untuk Area jogging Atau jogging Tracking Selain Selain lebih Luas Pada bagian Sisi selatan Ini Terlihat Kondisi Kawasan Areal Mancingnya Sangat bersih Sekali ya Teman-teman Tidak ada Satupun Sampah Yang berserakan Ada pemancing Yang Memancing Ikan Dari Jembatan Ini Semoga setelah Diresmikan Nanti Kondisi Jembatan Dan lingkungan Yang ada Di sekitar Wadu ini Bisa Semakin Terjaga Dengan Baik Dan Sampah Sampah Yang Saat Ini Ada Di Salah Satu Titik Dekat Jembatan Ini Bisa Segera Diatasi Dengan Baik Agar Membuat Suasana Menjadi Jauh Lebih Nyaman Dan Lestari Sekian Tayangan Tayangan Dari Saya Kali Ini Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel Sampah 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 Terima kasih telah menonton!